Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang channelnya gue mau bikin apa eh channelnya kontennya mau bikin apa mau bikin jus ya seperti biasa kita belajar bareng bikin jus apa jambu merah jambu merah 1 kita siapkan buah jambu 2 gula 3 susu 4 es batu dan air secukupnya buat campur biar bisa gak bisa muter blendernya menggiling giling gitu loh menggiling giling apa sih namanya ya menggiling tuh kayak ngeblender lah ya oke ikutin ya kenapa jambu merah yang press ya kita kupas dulu jambu merahnya jadi kalau kita kupas kenapa kupas jadi kalau di kupas biar apa rasa pahit di tang tang mungkin ya di kulit ya di kulitnya tuh biar gak ngempel ya kalau di kupas kadang kalau kita gak kupas tuh jusnya pahit pahit dimasihnya gitu ya kalau di kupas kayak gini emang asli rasa jambunya asli banget oke mungkin kalau di kulitnya kan suka ada menyemprotan bahan kimia untuk mengawet pengawet apa kayak hama-hama gitu ya tapi kalau takutnya kalau dicuci pakai sabun doang bisa hilang ya udah buang aja lihat disini kita udah potong-potong seperti ini lihat oke ini aja gila iya musim kali ini harus pakai air ya airnya air ini ah tadi gua sebelum apa pegang ini gua sebelumnya gua udah cusik tangan bersih tadi gua sebelum sabun aman lah pokoknya ini buat siapa buat diri sendiri ya bisa lalu blender petel hahaha ini aluminum ini Oke, kalau di blender, kalau kita mau kukusnya pakai cup atau pakai gelas, kalau langsung minum bisa ya. Ini gue mau taruh di gelas, jadi kalau di gelas ini harus minum di sini ya, nggak bisa dibawa pulang. Jangan lupa di saring ya, di saring tuh biar apa biar bijinya terpisah ya, gampang sekali tinggal saring aja. Kita tutup ya, itu pakai apa, pakai, pakai udah siap, tinggal minum aja. Oke, sekarang udah jadi nih jus jambu ya. Jus jambunya ini tadi kasih apa, susu putih, es batu, sama gula putih, sama air sedikit, dan jambunya satu biji yang gede ya. Tadi lo udah lihat gimana jadinya, gimana bikinnya, sekarang udah jadi. Oke, kita gue mau makan, mau minum ya. Minum. Geduk. Ini review ya, jujur-jujur aja. Rasanya enak banget. Gila enak banget. Ini rasa jambunya tuh kerasa banget nih jambu batu gitu kan. Kadang ada orang, misalkan gue udah pernah nih beli di tempat lain lah ya. Nggak disebutin lah, udah pernah deh jujur ya. Beli tempat lain, beli jus. Ya gitu, esnya dikit, gula yang dikit. Dikit-dikit lah gitu ya, biar kerasa jambunya. Pas gue minum, apa coba? Rasa gula. Manis. Manis. Jambunya tuh nggak ada. Malah jambunya tuh rasa gula gitu loh. Kalau ini kan gue pakai gula pasir ya. Gula asli pasir. Jadi si jambu rasanya tuh masih ada. Kalau pas gue beli, gue lihat sih dia pakai gula cair ya. Mungkin nggak semua gula cair pakai campuran. Mungkin ada yang asli ya. Yang waktu gue beli, itu gula cairnya mungkin kasih apa ya. Pandan, apa kasih perasa gitu lah. Kalau pilih gue, gue tebak sih kayaknya pakai campuran. Cuangnya rasanya tuh beda banget dan rasa jambunya nggak ada. Nah ini pelajaran buat semuanya yang bikin jus atau usaha bikin jus jambu. Di tempat lain kalau bisa pakai gulanya gula pasir. Gula asli ya. Jangan sampai gue cair terus pakai campuran-campuran. Kalau bisa jangan. Usak masa jambunya. Gak apa-apa gula cair tapi gula pasir aja udah. Gitu ya. Kalau menurut gue gitu. Ini elmu ya. Ini sharing aja buat yang lain biar tau. Kan gue udah 20 tahun jualan jus ya. Jadi tau lah. Dikung jus yang enak udah pernah ngalamin. Waktu ini, waktu itu. Ya ini. Yang asli yang kayak gini. Yang tadi gue udah bilang. Buahnya yang banyak. Gulanya dikit. Esnya dikit. Dan susunya dikit. Airnya dikit. Biar kental. Udah. Jadi itu aja. Mungkin itu aja yang gue ceritain. Dan gue bikin konten hari ini. Ditunjuk jambu. Kayak gitu. Dan kita saling ilmu aja. Ya kan. Makasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat video ini. Dan kita saling sama-sama belajar. Ntar tunggu konten berikutnya. Di episode berikutnya. Tentang bikin makanan. Dan bikin minuman jus apa-apa. Dan review keseharian gue disini. Oke makasih. Kalau udah nonton. Semoga lu yang udah nonton. Dikasih kesehatan. Dan review yang lancar. Lupa di subscribe. Di like. Komen. Yang menghidupasi. Misalkan. Lu bikin ini. Bikin ini. Gak apa-apa. Jadi gue bikin konten yang lu komen. Dengan gue bikin ini. Lu komen aja bikin apa gitu. Dan jangan lupa. Bersyukur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.